Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi dan salam olahraga Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat ya semua ya? Alhamdulillah Nah siapa yang hari ini belum melakukan kemanasan? Ayo, lewas ingat ya Harus melakukan kemanasan setiap hari Setiap pagi, biar badan kalian, sendi kalian bisa bekerja secara maksimal Dan menghindarkan badan kalian dari terjadinya cedera ketika kalian beraktifitas Beraktifitas apapun Baik anak-anakku, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan sesuatu yang luar biasa Sehingga ketika kalian mempelajari ini Kalian bisa menilai diri kalian Apakah diri kalian itu sehat Kurang sehat Atau bahkan tidak sehat sama sekali Nah, kira-kira kita akan belajar apa ya? Pasaran kan? Oh, makanya Siapkan dulu Pikirannya Ya Fokus Lihat dengan pelitif Dengarkan dengan baik Tulis Dan baru nanti kita pakaikan Oke, siap? Bagus Oke, let's go kita mulai Baik anak-anak, diperhatikan dan didengarkan ya Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang kebugaran jasmani Kebugaran jasmani adalah Kesanggupan Atau kemampuan tubuh Melakukan aktivitas fisik Tanpa mengalami kelelahan yang berarti Selanjutnya, denyut nadi maksimal Denyut nadi maksimal ini adalah Batas akhir detak jantung manusia secara umum Secara umum, manusia itu detak jantungnya adalah 220 kali per menit Dan normalnya, sebelum beraktifitas Detak jantung manusia adalah 60 sampai 80 kali Dan kalau yang terlatih bisa mulai dari 40 sampai 60 kali Maka, sangat penting untuk kalian mengetahui detak jantung kalian sehat atau tidak Denyut nadi maksimal ini sangat ditentukan oleh usia kita Bisa dilihat, rumus denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi usia Maka, jika anak usia 15 tahun 220 dikurangi 15 Sama dengan 195 Maka, 195 ini adalah Denyut nadi maksimal anak berusia 15 tahun Dan kalian bisa menyesuaikan dengan usia kalian masing-masing Nah, untuk mengetahui denyut nadi kita Normal atau tidak Sehat atau tidak Maka, caranya seperti ini Kalian bisa pegang pergelangan tangan atau leher Kemudian, hitung selama 6 detik Dan hasilnya dikalikan 10 Contoh, 6 detik Hasilnya 7 kali Berarti, 7 dikali 10 sama dengan 70 Maka, 70 itulah adalah hasil nadi kalian selama 1 menit sebelum beraktifitas Denyut nadi maksimal sangat berkaitan dengan kebugaran fisik Karena, semakin bugar seseorang Maka, semakin baik capaian denyut nadi maksimalnya Nah, unsur-unsur kebugaran jasmani ini Adalah sebagai tolak ukur sampai di mana kebugaran yang kita miliki Dan sampai di mana sehat atau tidaknya Jantung atau kardio yang ada dalam diri kita Dengan cara gerakan non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif Yang diaplikasikan melalui unsur-unsur kebugaran tersebut Nah, untuk mengaplikasikan denyut nadi maksimal dengan unsur-unsur kebugaran tersebut Kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya ya Agar selama beraktifitas fisik lebih efektif Dan tentunya terhindar dari hal yang mencelakakan diri Ingat, olahraga atau aktivitas fisik itu Bagaikan pedang bermata dua Bisa menyehatkan, tapi juga bisa membunuh Maka, kita harus pintar-pintar Mempersiapkannya Nah, untuk demikian Pembelajaran yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian Dan nanti ingat di pertemuan selanjutnya Kita aplikasikan, kita praktekan hubungan antara denyut nadi maksimal Dengan kebugaran jasman Siap? Harus siap ya Oke, terima kasih Sehat semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat, pagi dan salam olahraga Semangat, pagi dan salam olahraga Semangat, pagi dan salam olahraga Selamat menikmati